Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membahas soal pengetahuan kuantitatif Untuk TO yang ketiga Jadi ada 10 soal, langsung saja saya bahas mulai dari yang pertama Yaitu di nomor 11 Suku pertama dan suku ketiga suatu deret geometri positif adalah 9 dan 1 Ini materi mengenai tentang Ini materi mengenai deret geometri Jadi yang pertama akan saya berikan catatan mengenai geometri terlebih dahulu Jadi kalau dikatakan Geometri nanti ada yang disebut dengan Suku, ada juga yang disebut dengan rasio Ada juga yang disebut dengan jumlah Oke, jadi yang saya bahas yang pertama yaitu mengenai Suku, suku untuk Aritematika Jadi kalau misalnya saya tuliskan Disini ada barisan geometri Barisan dan deret lah ya Barisan dan deret geometri Nah yang pertama nanti Ada yang disebut dengan suku Suku itu dinyatakan dengan bentuk U Suku itu dinyatakan dengan bentuk U Semisal nanti ditanya Tentukan suku kelima Nah maka nanti ingat rumus UN nya adalah A dikali dengan R pangkat N-1 Lalu kalau dia tanya A itu apa A itu adalah suku pertama R itu adalah rasio Nah kemudian kalau dia tanya rasio Bagaimana cara mencari rasio Rasio itu adalah perbandingan Antara suku kedua dengan suku yang pertama Atau perbandingan antara Suku ketiga dengan suku yang kedua Atau perbandingan antara Suku KN Dengan suku KN-1 Nah inilah cara untuk mencari Yang namanya rasio Kemudian ada yang disebut dengan SN Nah SN itu apa gitu Jadi diingat SN itu cara bacanya SN adalah Jumlah N suku pertama Cara bacanya Jumlah N suku pertama Nah Kalau dia tanya Rumusannya apa gitu Rumusannya berarti SN sama dengan A dikali dengan 1 dikurangi rasio Dipangkatkan dengan N Lalu dibagikan dengan 1 dikurangi rasio Nah ini pengantar untuk Menjawab soal yang nomor 11 Jadi kalian semua Jangan melupakan Rumusan sederhana ini Oke kita masuk yang pertama Katanya dalam Deret geometri Suku pertamanya Diketahui adalah 9 Nah ini ya Suku pertamanya adalah 9 Berarti boleh saya katakan U1 itu sama Dengan A Sama nilainya Dengan 9 Kemudian ada Suku ketiga U3 itu Berarti Setaralah dengan AR Pangkat 2 Yang nilainya Sama dengan 1 Nah lalu yang ditanya Adalah tentukan Jumlah 5 Suku pertama Kalau dikatakan Jumlah 5 Suku pertama Berarti yang ditanyakan Itu adalah S5 Nah berapakah Nilai daripada S5 Kita tahu Kalau mau mencari Yang namanya S5 Rumus daripada S5 itu Berarti S5 Sama dengan A Dikali dengan 1 Dikurangi rasio Dipangkatkan dengan 5 Lalu dibagikan dengan 1 Dikurangi dengan rasio Artinya apa? Untuk menemukan nilai S5 Kita butuh nilai A Dan butuh nilai R Oke Itu yang pertama Nah berarti tugas kita sekarang Mencari A Kebetulan A nya sudah ada Jadi gak perlu kita cari lagi Sekarang yang perlu kita cari Adalah nilai rasio Bagaimana mendapatkan nilai rasio Ini cukup membandingkan Membandingkan U3 Dengan U1 Nah kalau saya bandingkan U3 Dengan U1 Berarti jadinya AR Pangkat 2 Kita bandingkan Dengan A1 Ini sama aja Dengan 1 Banding 9 Kemudian nanti A nya boleh kita coret Berarti Yang tersisa Tinggal R R pangkat 2 R pangkat 2 Sama dengan 1 per 9 1 per 9 itu Setara dengan 1 per 3 Dipangkatkan dengan 2 Nah pangkat nanti Boleh langsung kita coret Berarti kita temukan Nilai rasionya Adalah 1 per 3 Nah kalau rasio Sudah nemu 1 per 3 Berarti tinggal Kita masukin A sama dengan Berarti A nya 9 Kemudian 1 Dikurangi dengan Rasionya 1 per 3 1 per 3 Ini wajib Pangkat 5 Lalu semuanya Kita bagikan Dengan 1 Dikurangi 1 per 3 Nah Terus 1 kurang 1 per 3 Itu kan 2 per 3 Berarti 9 Dibagi Dengan 2 per 3 Itu nilainya Sama aja Dengan 9 Dikali 3 per 2 Nah jadi gitu ya Lalu Kali lagi Dengan 1 kurang 1 per 3 Pangkat 5 Sama artinya Dengan 1 pangkat 5 Per 3 Pangkat 5 1 pangkat 5 Itu adalah 1 3 pangkat 5 Itu adalah 243 Nah Berarti ini tinggal kita hitung 9 dikali 3 Itu 27 Dibagikan dengan 2 1 Dikurangi 1 per 243 Sama aja dengan 243 Per 243 Kurangkan dengan 1 per 243 Jadinya disini 242 Per 243 Nah ini kalau kita hitung 242 242 Bagi 2 Nilainya setara Dengan 1 2 1 Kemudian Kalau yang ini kita bagikan 243 Dibagi dengan 27 Itu sama nilainya Dengan 9 Maka nanti Hasil akhirnya Ini sama nilainya Dengan 121 Dibagikan dengan 9 Nah 121 Dibagi 9 Berapa? 12 Dibagi 9 Itu bisa 1 1 x 9 9 12 Dikurangi 9 Itu sama dengan 3 Berarti turun satunya 31 31 Dibagi 9 Bisa 3 3 x 9 27 31 Kurangi 27 Bersisalah 4 Nah 4 ini Tidak bisa lagi Dibagi 9 Berarti tinggal Nuliskan seperti ini Begitu ya Jadi untuk Yang nomor 11 ini Jawabannya adalah Ayam 13 4 Per 9 Oke Nah Jadi kurang lebih Nomor 11 Seperti itu Saya lanjut Dengan Nomor 2 Gambar berikut Adalah Trapezium Sama kaki ABCD Kalau dikatakan Sama kaki Berarti kakinya sama Nah Kakinya itu adalah AD Dan juga BC Kemudian yang kedua Kalau dia sama kaki Ketika saya tarik Dari ujung sini Saya tarik Seperti ini Secara tegak lurus Nah Berarti tegak lurusnya Begini Ini saya tarik Ini aja ya Ini saya tarik Secara tegak lurus Yang ini juga begitu Saya tarik secara Tegak lurus Maka nanti kita akan Temukan Bahwa Misalnya ini saya sebut Namanya O Yang ini saya sebut Namanya Ki Berarti Panjang AO Itu harus sama Dengan panjang Ki B Jadi kalau panjang AO nya 10 Ya Ki B nya juga Harus 10 Kira-kira gitu Nah Terus yang kedua Kalau misalnya Saya gambarkan Dalam koordinat Cartesius Kalau saya gambarkan Dalam koordinat Cartesius Nah Ini dia misalnya Sumbu X Dan juga Sumbu Y Ini saya teruskan Nah ini namanya Sumbu X Yang ini namanya Sumbu Y Yang pertama Yang pertama Koordinat disini Katanya AA Itu 0,0 Berarti Pas di titik pusat Kemudian Disini Katanya Koordinatnya Adalah 2,6 Apa artinya 2,6 Berarti X nya Sama dengan 2 Ini saya hapus Saja Nah X nya Sama dengan 2 Y nya Sama dengan 6 Berarti Y nya Itu yang ini Nah ini 0 Oke Kemudian disini 8,0 Artinya X nya Sama dengan 8 Y nya Sama dengan 0 Nah yang Dia tanya Adalah Tentukan Koordinat C ini Dimana C nya Adalah P,G Nah bagaimana Menemukan P,G Kita main Logika Jadi disini Kan tadi Koordinatnya 0 0,0 Lalu disini 2 Berarti Dari 0 Kedua Itu Jaraknya Adalah 2 Itu Artinya Jarak Ki Ke B Juga Harus 2 Yang ini Juga Harus 2 Maka Kalau Titik Koordinat Di B Itu Adalah 8 Berarti Di Ki Ini Berapa Supaya Jaraknya 2 Berarti 8 Kurangi 2 Berarti 6 Disini Oke Nah Kalau Koordinat Ki 6 Berarti Koordinat C Jadi Berapa Berarti X Y X Y Artinya X 6 Y Y 6 Berarti Sudah Kita Temukan Titik Koordinat 6 6 Berarti P 6 G 6 Pertanyaannya Simple Berapa P Plus 2 G Berarti 6 Ditambahkan Dengan 2 Dikali Dengan 6 Maka Maka Hasilnya Sama 8 18 Nah Jadi Untuk Nomor 2 Ini Jawabannya Adalah 12 Oke Saya lanjut Untuk Nomor 13 Garis K Mewakili Fungsi G Garis K Mewakili Fungsi G Lalu Dia Tanya Berapa Nilai Dari G 10 Oke Saya berikan Catatan Disini Catatan Bagaimana Cara Untuk Mencari Persamaan Garis Yang Modelnya Begini Yang Pertama Saya Tuliskan Lagi Ada Bidang Datar Ada Sumbu X Dan Ada Sumbu Y Kemudian Misalnya Disini Ada Sebuah Garis Nah Katakanlah Garisnya Itu Adalah A Disini Garisnya Adalah B Nah Pertanyaan Bagaimana Cara Mencari Persamaan Garis Garis Yang Maka Titik Yang Ada Di Sumbu Y Berarti A Kalikan Nanti Dengan X Titik Yang Ada Di Sumbu X Berarti B Kalikan Dengan Y Hasilnya Harus Sama Dengan Apa Hasilnya Harus Sama Dengan AB Nah Kira 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 Begini Teori Untuk Menjawab Soal Nomor 13 Berarti Kita Perhatikan Di Nomor 13 Ini Nah Disini Ada 4 Disini Ada 2 Berarti Persamaan Garisnya Sama Aja Dengan 4 D X Tambahkan Dengan 2 X Y Hasilnya Harus Sama Dengan 4 X 2 Berarti 8 Kalau Kita Sederhanakan Sama Sama Dibagi 2 Berarti 2X Tambahkan Dengan Y Hasilnya Harus Sama Dengan 4 Atau Dari Sini Y Sama Dengan 4 Dikurangi Dengan 2X Nah Inilah Persamaan Garisnya Nah Lalu Persamaan Garis K Ini Katanya Mewakili Fungsi G Berarti Boleh Saya Ganti Y Sama Dengan 4 Min 2X Ini Menjadi GX Jadi Y Saya Ganti Dengan GX Sama Dengan 4 Min 2X Pertanyaannya Berapa Nilai G10 Nah Kalau Ditanya G10 Berarti Tinggal Ganti X Jadinya 4 Dikurangi 2 Kali 10 Berarti 4 Kurang 20 Jadinya Minus 6 16 Nah Kan Nomor 3 Jawabannya Adalah Cantik Oke Nah Biar Menyambung Saya Mungkin Langsung Lompat Dulu Ke Nomor 5 Biar Menyambung Pertanyaannya Nah Ini Kurang Lebih Sama Bentuk Soalnya Hanya Beda Pertanya Beda Pertanyaan Berarti Di nomor 5 Ini Tadi Persamaan Garisnya Adalah Y Ini Persamaan Garisnya Y Sama Dengan 4 Kurang 2 X Ini Berdasarkan Soal Nomor 3 13 Lalu Dia Tanya Manakah Koordinat Di bawah Ini Yang Dilalui Oleh Garis K Jadi Kalau Ditanya Titik Mana Yang Dilalui Garis Bagaimana Cara Ngecek Titik Itu Dilalui Atau Tidak Yaitu Dengan Cara Namanya Substitusi Siapa Yang Disubstitusi Yang Disubstitusi Itu Adalah Titiknya Jadi Substitusikan Titiknya Kemana Disubstitusi Ya Ke Garisnya Ya Ke Garisnya Nanti Nanti Ketika Kamu Substitusi Titiknya Ke Garis Ternyata Kamu Peroleh Bahwa Nilai Daripada Yang Di Ruas Kiri Sama Dengan Nilai Yang Di Ruas Kanan Itu Artinya Ya Itu Artinya Titiknya Berarti Dilalui Oleh Garis Titik Dilalui Oleh Garis Nah Berlaku Kebalikan Kalau Misalnya Ruas Kiri Ternyata Nilainya Tidak Sama Dengan Ruas Kanan Itu Artinya Apa Bahwa Titik Tidak Tidak Ya Tidak Dilalui Tidak Dilalui Oleh Garis Jadi Tadi Disini Dia Dilalui Kalau Yang Ini Tidak Dilalui Berarti Langsung Kita Substitusi Aja Yang Pertama Tadi Persamaan Garis Adalah Y Sama Dengan 4 Dikurangi 2X Nah Untuk Titik Yang Pertama Titik Yang Pertama Itu Adalah 3 Koma Min 3 Artinya X Sama Dengan 3 Y Sama Dengan Min 3 Tinggal Kita Substitusikan Ke Persamaan Garis Ini Berarti Jadinya Y Sama Dengan Berarti Min 3 Sama Dengan 4 Dikurangi 2 Kali X 2 Kali 3 Berarti Minus 3 Sama Dengan 4 Kurang 6 Berarti Min 2 Pertanyaan Apakah Min 3 Sama Dengan Min 2 Jawabnya Jelas Tidak Berarti Yang Opsi A Titiknya Tidak Dilalui Oleh Garis Nah Terus Yang Kemudian Yang Kedua Min 1 Koma 5 Min 1 Koma 5 Sebenarnya Kalau dari gambar Bisa langsung Kita lihat Tanpa Harus Coba Misalnya Disini Min 1 Koma 5 Nah Misalnya 5 Mungkin Kalau hanya Dari gambar Agak sulit Mungkin Diprediksi Tapi Bisa Juga Jadi Supaya Pasti Boleh Langsung Sub Titus Berarti Y Berapa Y Adalah 5 5 Sama Dengan 4 Dikurangi 2 2 Dikali Dengan Min 1 Berarti Yang ini 5 Sama Dengan Yang disebelah Kanan 6 Pertanyaannya Apakah nilainya Sama Jelas Tidak Berarti Yang bebek Juga Bukan Jawabannya Kemudian Kita Coba Yang C Yang C Adalah Minus 2 Koma 9 Kita Masukin Lagi Y Sama Dengan 9 Berarti 9 Sama Dengan 4 Kurang 2 Kali Minus 2 Berarti 9 Sama Dengan Yang disebelah Kanan Adalah 8 Pertanyaan Apakah 9 Sama Dengan 8 Jelas Tak Sama Itu Artinya Yang C Juga Bukan Jawabannya Kita Coba Yang Dodol Nah Yang Dodol Itu 4 Koma Minus 6 4 Koma Minus 6 Berarti Y Sama Dengan Minus 6 Kemudian Sama Dengan 4 Kurang 2 Kali 4 Berarti Di sebelah Kiri Minus 6 Di sebelah Kanan 4 Kurang 8 Berarti Minus 4 Nah Apakah Nilainya Sama Tidak Berarti Yang Dodol Juga Bukan Jawabannya Lalu Yang Terakhir Yaitu Si E Nah Si E Udah Pasti Jawabannya Nggak Mungkin Juga Salah Berarti 6 Koma Minus 8 Berarti Ini Sama Dengan Y Y Minus 8 Sama Dengan 4 Kurang 2 Kali X X 6 6 Berarti Ini Minus 8 Sama Dengan 4 Kurangi 12 Berarti Minus 8 Nah Kita Perhatikan Ruas Kiri Sama Dengan Ruas Kanan Karena Sama Itu Artinya Titik E Ini Dilalui Oleh Garis Sehingga Untuk Nomor 15 Ini Jawabannya Adalah Eko Oke Oke Kurang lebih Begitu Untuk Teorinya Sekarang Saya Kembali Ke Nomor 14 Berapakah Luas Daerah Yang Diarsir Pada Gambar Di Bawah Ini Jauh Lebih Gampang Jadi Tinggal Kita Bagi Dua Segitiganya Ini Terbagi Dua Jadi Ada Dua Segitiga Anggap Segitiga Yang Pertama Atau Segitiga Atas Boleh Lalu Yang Di Bawah Ada Segitiga Bawah Berarti Kalau Ditanya Berapakah Luas Yang Diarsir Luas Yang Diarsir Itu Sama Dengan Luas Segitiga Atas Ditambahkan Dengan Luas Segitiga Yang Bawah Nah Siapa Luas Segitiga Atas Luas Segitiga Atas Itu Yang Warna Kuning Oke Bagaimana Cara Mencari Luas Segitiga Setengah Alas Kali Tinggi Yang Mana Yang Jadi Tinggi Tinggi Itu Yang Ini Tingginya Ini Saya Sebut Namanya T1 Alas Yang Mana Alas Itu Yang Warna Ungu Rumah Topping Yang Ini Atau Saya Ganti Warnanya Alas Yang Warna Merah Ini Alas Kemudian Untuk Yang Segitiga Bawah Tingginya Mana Tingginya Berarti Dari Sini Kesini Inilah Tinggi Saya Sebut Namanya T2 Berarti Langsung Luas Segitiga Atas Berarti Setengah Alas Kali Tinggi Alas Kali Tinggi Tingginya Adalah T1 Ditambah Luas Segitiga Bawah Setengah Alas Kali Tinggi Tingginya Adalah T2 Nah Alas Alasnya berapa Hitung aja Kotaknya Dari Pojokan Sini Sampai Kesini Nah Kita hitung Ada berapa Kotaknya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Berarti Panjang Daripada Alasnya Adalah 6 Setengah Kali 6 Nah T1 Itu Cuman Ini Doang Berarti Hanya Satu Kotak Berarti Hitungannya Adalah Satu Nah Ini Satu Ditambah Setengah Masih Sama Alasnya 6 Sementara Tinggi 2 Itu Kotaknya Ada 2 Berarti 2 Tinggal Kita coret Yang ini 3 Yang ini Berarti 6 3 Tambah 6 Berarti 9 Maka Untuk Nomor 14 Jawabannya Adalah Cangkat Oke Saya Lanjut Kembali Ke Nomor 16 Barisan Bilangan Berupakan Barisan Aritmatika Oke Ini Tentang Aritmatika Tadi Di awal Tentang Geometri Saya Sedikit Mengingatkan Lagi Mengenai Barisan Aritmatika Oke Jadi Di dalam Barisan Aritmatika Sama Seperti Geometri Ada Yang disebut Dengan Suku Suku Dinyatakan Dengan U Kalau Ditanya Un 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 Ditambah Dengan N Min 1 Kali Dengan Beda A Itu Suku Pertama B B Beda Atau Selisih Bagaimana Cara Mencari Beda Beda Ini Bisa Dicari Dengan Rumus Suku Kedua Kurangkan Dengan Suku Pertama Atau Boleh Suku Ketiga Kurangkan Dengan Suku Kedua Atau Boleh Suku K N Kurangkan Dengan Un Min 1 Itu Yang Pertama Kemudian Yang Berikutnya Ada SN SN Ini Ada 3 Rumusannya Yang Pertama Ada Namanya N N 2 Dikali Dengan 2 A Tambah Dengan N Min 1 Kali Dengan Beda Nah Yang Kedua Kalau Diketahui Suku Pertama Dan Juga Suku Terakhir Berarti Rumusnya Adalah A Ditambah Dengan Un Nah Kalau Diketahui Suku Tengah Berarti N Boleh Rumus N Dikali Dengan UT UT Itu Suku Tengah Nah Ini Sekilas Teori Untuk Membahas Soal Yang Nomor Nomor Oke Sekarang Kita Mulai Barisan Bilangan Min 34 Min 37 Min 40 Dan Seterusnya Ini Katanya Barisan Arimatika Kalau Barisan Arimatika Berarti Bisa Kita Cari Bedanya Beda Itu Dicari Dengan Suku Kedua Kurangi Suku Pertama Berarti Minus 37 Kurangkan Dengan Minus 34 Berarti Nilainya Sama Dengan Minus 3 Nah Bedanya Berarti Bernilai Negatif Nah Maka Nomor Satu Benar Atau Salah Setiap Suku Barisan Adalah Negatif Kita Perhatikan Barisannya Barisannya Dimulai Dari Negatif Bedanya Juga Negatif Artinya Kalau Bedanya Negatif Berarti Suku Berikutnya Akan Akan Semakin Bernilai Negatif Karena Bertambah Tambah Min Berarti Kalau Semakin Negatif Artinya Setiap Suku Ini Akan Selalu Bernilai Negatif Maka Nomor Satu Ini Benar Kemudian Nomor Jumlah Jumlah Setiap Tiga Suku Berurutan Merupakan Bilangan Ganjil Untuk Menjawab Nomor Dua Saya Tulis Gini Tadi Kan Sukunya Minus 34 Minus 37 Minus 40 Karena Bedanya Adalah Minus 3 Berarti Berikutnya Adalah Minus 43 Minus 46 Dan Seterusnya Lalu Kan Katanya Jumlah Tiga Suku Pertama Saya Ambil Tiga Suku Pertama Ini Tidak Perlu Jumlahkan Berapa Angkanya Kalian Hanya Fokus Bilangannya Ada Minus 34 Ada Minus 37 Ada Minus 40 Berarti Ada Dua Bilangan Genap Dan Satu Bilangan Ganjil Maka Kalian Harus Ingat Juga Ketika Genap Ditambahkan Dengan Genap Ini Pasti Menghasilkan Bilangan Genap Genap Ditambah Dengan Genap Pasti Hasilnya Adalah Genap Kemudian Yang Kedua Genjil Ditambahkan Dengan Genjil Ini Pasti Genap Selebihnya Pasti Genjil Maksudnya Selebihnya Apa Misalnya Genjil Tambah Genap Genjil Tambah Genap Ini Pasti Menghasilkan Genjil Atau Dibalik Genap Tambah Genjil Itu Juga Pasti Genjil Jadi Yang Menghasilkan Genap Hanya Dua Genap 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 Atau Genjil Genjil Yang Penting Sejenis Jadi Kita Perhatikan Disini Tadi Ada Genap 2 Berarti Genap Tambah Genap 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 Ditambah Genjil Berarti Hasilnya Genjil Nah Ini Kalau Yang kita Pakai Adalah Tiga Suku Pertamanya Seperti Ini Sendainya Yang Saya Pakai Tiga Suku Pertamanya Adalah Misalnya Yang Ini Yang Saya Pakai Berarti Disini Genjil Yang Dua Genap Genap Genjil Tambah Ganjil Itu Berarti Genap Genap Ditambah Dengan Genap Berarti Menghasilkan Genap Nah Oke Cukup Sampai Disini Lalu Kita Baca Lagi Nomor Dua Jumlah Setiap Tiga Suku Berurutan Merupakan Bilangan Ganjil Jelas Salah Kenapa Karena Ada kalanya Jumlahnya Ganjil Ada kalanya Jumlahnya Genap Jadi Tidak Selalu Oke Kemudian Nomor Tiga Min Empat Merupakan Salah Satu Suku Barisan Ini Juga Main Logika Tadi Suku Pertamanya Minus Tiga Empat Minus Tiga Tujuh Minus Empat Puluh Semakin Ke Kanan Nilai Negatif Semakin Besar Lalu Katanya Apakah Minus Empat Ini Salah Satu Di sebelah Kiri Daripada Minus Tiga Empat Yang Artinya Dia Tidak Masuk Kedalam Hitungan Barisan Yang Dimulai Dari Minus Tiga Empat Maka Yang Nomor Tiga Ini Jelas Salah Lalu Yang Keempat Setiap Selisih Dua Suku Ganjil Adalah Kelipatan Enam Suku Ganjil Itu Berarti Suku Pertama Sama Suku Ketiga Nah Karena Tadi Selisihnya Selisih Atau Beda Daripada Setiap Suku Itu Adalah Kelipatan Tiga Berarti Kalau Dia Melompat Satukan Dari Minus Tiga Empat Ke Minus Empat Pertama Berarti Selisihnya Jadi Kelipatan Enam Gitu Ya Berarti Nanti Setelah Minus Empat Pertama Berikutnya Adalah Minus Empat Enam Berarti Benar Untuk Nomor Empat Setiap Selisih Dua Suku Ganjil Adalah Kelipatan Enam Jawabannya Adalah Cantik Oke Jadi Kira-kira Begitu Untuk Menjawab Nomor Enam Plus Oke Kita lanjut Berikutnya Untuk Nomor Tujuh Belas Operasi Ada Dua Operasinya Ada Operasi Ini Dan Itu Oke Ada Dua Operasinya Yang Didefinisikan Katanya Kalau Menemukan Simbol Seperti Ini Berarti Definisinya Ini Kalau Ditemukan Simbolnya Seperti Ini Definisinya Atau Rumusnya Lalu Katanya Berdasarkan Informasi Yang Diberikan Manakah Hubungan Yang Benar Antara P Dengan Ki Nah Si Ki Sudah Ketauan Nilainya Yaitu Minus Sepuluh Sementara Si P Belum Maka P Yang Harus Kita Cari Nilainya Bagaimana Cara Mencari Nilai P P Katanya Empat Empat Simbol Kemudian Dua Simbol K Nah Nilai K Ada Dua K Bisa Empat K Bisa Enam Satu-satu Kita cari Saat K Bisa Empat Berarti Ini Jadinya Empat Simbol Dua Simbol K K K Nya Empat Oke Yang Pertama Kita Selesaikan Adalah Yang Di Dalam Kurung Dulu Berarti Ini Tetap Kita Tuliskan Empat Simbol Dua Simbol Empat Berarti Simbolnya Yang Seperti Ini Pakainya Rumus Yang Kuning Berarti Jadinya C Simbol D Sama Dengan C Tambah D Bagi C Berarti Yang Bertindak Sebagai C Itu Adalah D Yang Bertindak Sebagai D Itu Adalah Empat Maka Tinggal Kita Masukkan C Berarti D Ditambah D Bagi C Berarti Empat Bagi Dua Maka Hasilnya Menjadi Empat Simbol Dua Tambah Dua Empat Bagi Dua Kan Dua Berarti Ini Jadinya Empat Simbol Empat Oke Sekarang Kita Masuk Simbol Yang Kedua Berarti Pakainya Yang Warna Biru Oke Berarti Ini Menjadi Empat Simbol Jadi Di Soalnya Ini Empat Simbol Empat Berarti Seolah Nanti A Sama Dengan Empat Lalu B Sama Dengan Empat Maka Ini Menjadi B B Berarti Empat Kurangkan B Kali A Empat Kali Empat Berarti Empat Kurang Enam Belas Jadinya Min Dua Belas Nah Inilah Nilai P Berarti Kalau Min Dua Belas Itu Si P Ini Min 12 Si K Nya Adalah Min Sepuluh Kalau Kita Bandingkan Min 12 Dengan Min Sepuluh Jelas Min 12 Lebih Kecil Dari Min Sepuluh Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kita Masukkan Saat K Saat K Sama Dengan 6 Kalau K Nya 6 Berarti Jadinya 4 Simbol 2 Simbol K K Nya Saya Ganti Dengan 6 Sama 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 Seperti Yang Tadi Yang Pertama Kita Selesaikan Yang Dalam Kurung Terlebih Dahulu Berarti Ini Nanti Bertindak Sebagai C Yang Ini Bertindak Sebagai D Oke Maka Ini Menjadi 4 Simbol C C C nya 2 Tambah D Bagi C Berarti 6 Bagi 2 Itu Adalah 3 3 Tambah 2 Berarti 5 Jadinya 4 Simbol 5 Oke Sekarang 4 Simbol 5 Berarti Yang Ini A Yang Ini B Kita Lanjut Berarti B B Jadinya 5 Kurang 5 Kali Dengan 4 5 Kali 4 20 5 Kurang 20 Berarti Minus 15 Oke Sekarang Kita Banding Ini P P P Minus 15 Yang Ini K K K Minus 10 Min 15 Jelas Lebih Kecilan Min 15 Berarti Saat K 4 P K K K K 6 K K K K K K K K K Oke Berikutnya Adalah Nomor 18 Lambang Lambang Seperti Ini Katanya Menyatakan Bilangan Bulat Terkecil Tapi Lebih Besar Atau Sama Dengan Si P Ilustrasinya Gini Kalau Saya Tulis Disini Ada 5 Bagi 3 Nah Kita Tahu 5 Dibagi 3 Itu Setara Dengan 1 Komaan Entah 1 Koma Berapa Itu Ya Berarti Kalau Misalnya Simbol Seperti Itu Lalu 1 Komaan Tadi Katanya Bilangan Bulat Lebih Besar Atau Sama Dengan 1 Komaan Berarti Bilangan Bilangan Bulat Yang Lebih Besar Atau Sama Dengan 1 Komaan Berarti Itu 2 3 4 Dan Seterusnya Tapi Diharapkan Di soal Adalah Yang Terkecil Siapa Yang Terkecil Berarti 2 Jadi Kalau Ada Simbol 5 Per 3 Berarti Nilainya Adalah 2 Kira Kira Gitu Ya Saya Buat Lagi Contoh Misalnya Disini Adalah Minus 6 Per 4 Atau 6 Per 5 Boleh Minus 6 Per 5 Berarti Minus 6 Per 5 Itu Setara Dengan Minus 1 Komaan Juga Oke Berarti Bilangan Bulat Yang Lebih Besar Atau Sama Dengan Minus 1 Sekian Berarti Itu Sama Aja Dengan Minus 1 0 1 Dan Seterusnya Nah Kalau Dia Minta Yang Terkecil Berarti Yang Terkecilnya Minus 1 Berarti Ini Samalah Nilainya Dengan Minus 1 Kira-kira Seperti Itu Maksud Daripada Lambang Tersebut Lalu Kita Baca Katanya Bilangan Real U Merupakan Solusi Daripada Ini Nah Coba Bagaimana Cara Mencari Solusi Dari Yang Diberikan Yang Pertama Ada 0 Kurang Dari X Minus 1 Kurang Dari 2 Dan Ada 1 Kurang Dari X Ditambah 1 Kurang Dari 4 Berarti Kan Begini Simbol X Minus 1 Ini Lebih Besar Daripada 0 Tapi Kurang Dari 2 Itulah Diharapan Sama Yang Satu Lagi X Tambah 1 Ini Harus Lebih Besar Dari 1 Kurang Dari 4 Padahal Tadi Simbol Seperti Ini Maunya Bilangan Terkecil Yang Lebih Besar Daripada X Minus 1 Nah Karena Dibatasi Tidak Boleh Sampai 2 Harus Lebih Kecil Dari 2 Berarti Bilangan Bulet Terbesar Yang Bisa Dibentuk Dari 0 Sampai 2 Itu Berapa Kan Sampai Disitu Maka Nanti Soal Yang Ini Boleh Saya Ganti Jadi Begini Simbol Saya Hilangkan Nah Disini Bukan 2 Lagi Tapi Saya Tulis 1 Artinya Maksimal Hanya Boleh 1 Karena Katanya Lebih Kecil Dari 2 Nah Kalau Yang Ini Berarti Saya Tuliskan Ini 1 Ini X Tambah 1 Nah Berarti Ini Maksimal Hanya 3 Gitu Nah Sekarang Tinggal Kita Cari Nilai X Nilai X Berarti Min 1 Kita Pindahin Ke Kanan Kalau Kita Pindahin Ke Kanan Jadinya 2 Kita Pindahin Juga Ke Kiri Berarti Disini Jadi 1 Oke Jadi Min 1 Pindah Kanan Pindah Kiri Sama Halnya Dengan Yang Ini Min Satunya Pindahin Ke Kanan Pindahin Juga Ke Kiri Berarti 3 Kurang 1 Jadinya 2 Yang Ini 1 Dikurangi 1 Berarti Jadi 0 Nah Jadi Ada 2 Penyelesaian Ada Yang Ini Ada Juga Yang Ini Pertanyaan Mana Yang Menjadi Penyelesaian Akhir Penyelesaian Akhir Itu Bisa Kita Cari Setelah Kita Yang Namanya Mengiriskan Jadi Kita Iriskan Terlebih Dahulu Nah Kita Iriskan Bagaimana Mengiriskannya Masukkan Kedalam Garis Bilangan Kita Mulai Dari Yang Paling Kecil Paling Kecil Itu 0 Karena Dia Tidak Menggunakan Sama Dengan Disini Berarti Bulatannya Kosong Kemudian Disini 1 Lalu Yang Terakhir Adalah 2 2 Ini Bulatan Berisi Karena Menggunakan Tanda Sama Dengan Nah Kemudian Cara Mengiriskannya Untuk Yang Pertama Adalah X Dari Antara 1 Sampai 2 Berarti Yang Ini Oke Kemudian Yang Kedua X Dari 0 Sampai 2 Berarti 0 Sampai 2 Nah Lihat Lihat Yang menjadi Penyelesaian Itu Yang Kena Batas Garis Paling Banyak Yang Kena Batas Garis Paling Banyak Itu Berarti Dari 1 Sampai 2 Kenapa Karena 2 Kena Batas Garis Jadi Nanti Penyelesaian Jadi Nulis Nah Inilah Yang Menjadi Solusinya Padahal Tadi Dikatakan Yang Jadi Solusi Ini Siapa U Maka U Inilah Yang Sama Dengan X Jadi Boleh Saya Ganti X Menjadi U Antara 1 Sampai 2 Kalau Ditanya Berapa Nilai U Berarti Nilai U Ini Sama Itu Dari 1 Sampai 1 Sampai 2 Itulah Nilai Daripada Si U Inilah Nilai Daripada Si U Nah Jadi Nilai U Ini Kita Bandingkan Sama 1 1 Dibandingkan Dengan 1 Udah Jelas 1 Koma Itulah Yang Lebih Besar Daripada Siki Apalagi Dibandingkan Sama 2 Jauh Lebih Besar Berarti Bisa Kita Simpulkan Bahwa Nilai P Lebih Besar Daripada Nilai Q Alias Jawabannya Adalah Hayam Oke Nah Kira-kira Begitu Untuk Menyelesaikan Soal Nomor 18 Nah Kita Lanjut Nomor 19 Dikataui Persamaan Garis G Persamaan Garis G Nya Adalah Mx Min K Dengan K Nya Lebih K K K K K K Negatif Pertanyaannya Apakah Garis G Melalui Quadra 64 Ketika Pertanyaan Apakah Jawaban Itu Adalah Iya 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 Atau Tidak Kalau Penggunaan Kata Atau Berarti Pilih Salah Satu Kalau Iya Berarti Dianggap Cukup Menjawab Pertanyaan Kalaupun Tidak Tetap Dianggap Cukup Menjawab Pertanyaan Yang Penting Jawabannya Adalah Tunggal Oke Sekarang Bagaimana Cara Melihat Garis G Ini Melalui Quadran 4 Atau Tidak Yang Pertama Adalah Kita Gambarkan Aja Garis Kalau Kita Gambarkan Y Sama Dengan MX Min K Bagaimana Cara Menggambarnya Kita Asumsikan Aja Kita Asumsikan Aja X Sama Dengan 0 Kalau X Sama Dengan 0 Berarti Y Sama Dengan Min K Min K Karena K Bernilai Negatif Yang Ini Berarti Min Ketemu Min Jadinya Plus Jadi Y Ini Sama Dengan Positif K Jadinya Oke Nah Jadi Kita Gambarkan Dengan Dua Bantuan Bantuan Satu Katanya Garis G Memotong Sumbu X Negatif Ini Bantuan Satu Memotong Sumbu X Yang Negatif Ada Dua Pernyataan Tapi Cara Menggunakannya Tidak Boleh Langsung Sekali Dua Harus Satu Satu Oke Kita Gambarkan Garis G Memotong Sumbu X Negatif Sumbu X Negatif Itu Yang Mana Sumbu X Negatif Itu Berarti Yang Ada Di Sebelah Sini Nah Inilah Yang Katakan Sumbu X Negatif Kemudian Yang Kedua Tadi Garis Itu Harus Memotong Y Sama Dengan K Yang Positif K Yang Positif Dimana K Yang Positif Itu Berarti Di Bagian Sumbu Y Bagian Untuk Bentuan Nomor Satu Ini Berarti Garis G Harus Melewati K Dan Harus Memotong Sumbu X Negatif Berarti Kalau Kita Gambarkan Kira Gambarnya Gimana Mau Nggak Mau Gambarnya Harus Seperti Ini Tidak Ada Yang Lain Karena Garis K Harus Dilewati Dan Sumbu X Negatif Harus Dipotong Jadi Mau Nggak Mau Garis Seperti Ini Inilah Yang Disebut Dengan Garis Nah Pertanyaan Apakah Garis G Ini Melalui Quadrant 4 Kita Tau Quadrant Itu Dimana Aja Ini Namanya Quadrant 1 Ini Namanya Quadrant 2 Yang Ini 3 Lalu Yang Ini 4 Nah Apakah Garis G Melewati Quadrant 4 Jelas Tidak Jadi Kalau Untuk Kondisi Yang Pertama Ini Jawabannya Tidak Kalau Tidak Cukup Nggak Untuk Menjawab Pertanyaan Tetap Cukup Karena Kalian Bisa Memastikan Bahwa Dia Tidak Melewati Quadrant 4 Jadi Nomor 1 Cukup Sekarang Kita Lihat Bantuan 2 Bantuan 2 Apa Bantuan 2 Nah Kalau Bantuan 2 Berarti Tidak Berhubungan Dengan Bantuan 1 Garis G Sejajar Ini Simbol Sejajar Sejajar Dengan Garis 2 Y Tambah 3 X Sama Dengan 7 Nah Kalau Dikatakan Sejajar Berarti Nilai Gradiennya Sama Nilai Gradiennya Sama Nah Nilai Gradiennya Sama Gradiennya Mana Gradien Yang Ini Dengan Gradien Yang Ini Satu Satu Kita Cari Bagaimana Cara Mencari Gradien Gradien Rumusnya Adalah Min Coefficient Daripada X Kita Bagikan Dengan Coefficient Daripada Y Siapa Coefficient X 3 Berarti Minus 3 2 Itu Artinya Berapa Gradien G Gradien G Berarti Minus 3 2 Kalau Digambarkan Ke Dalam Garis Garis Harus Miring Kiri Miring Kiri Artinya Miring Mengarah Sumbu X Negatif Itu Artinya Miring Mengarah Ke Sumbu X Negatif Gambarnya Berarti Kalau Kita Gambarkan Untuk Pernyataan 2 Ini Masih Berlaku Yang Di Awal Ini Masih Berlaku Bahwa Garis Itu Harus Melewati Y Sama Dengan K Positif Kemudian Yang Kedua Gradien Minus 3 Per 2 Berarti Garis Miring Ke Kiri Kalau Miring Ke Kiri Tadi Saya Bilang Berarti Gambarnya Harus Begini Maka Pertanyaan Apakah Garis G Ini Melewati Yang Namanya Kuadran 4 Tadi Kuadran 4 Ada Disini Berarti Jawabannya Adalah I Iya Jawabannya Iya Nah Kalau Jawabannya Iya Berarti Pernyataan 1 Eh Pernyataan 2 Cukup Tidak Menjawab Jawabannya Cukup Maka Pernyataan 1 Cukup 2 Juga Cukup Maka Jawabannya Adalah 2 Oke Nah Kemudian Yang Nomor Terakhir Pada Suatu Barisan Arimatika UN Dengan N Bilangan Bulat Positif Berlaku UN Tambah 1 Sama Dengan UN Tambah 3 Pertanyaan Berapa Nilai U 10 Oke Ini Tadi di awal Sudah saya kasih Bahwa Rumus Daripada UN Itu Apa Nah Lalu Disini Ada Rumus Tambahannya Bahwa UN Tambah 1 Sama Dengan UN Plus 3 Yang Ditanya Adalah Berapa Nilai U 10 Nah Kalau Ditanya U 10 Kalau Kita Ubah U 10 Ini Berarti A Ditambah Dengan 9 B Nah Artinya Untuk Menemukan Nilai U 10 Kita Butuh Nilai A Dan Butuh Nilai B Kalau Sudah Ada Nilai A Ada Nilai B Berarti U 10 Bisa Ditemukan Bantuan 1 Katanya U 1 Sama Dengan 3 Kalau U 1 Sama Dengan 3 Berarti Saya Asumsikan N Sama Dengan 1 N N Sama Dengan 1 Saya Substitusi Ke Sini Berarti Ini Menjadi UN Tambah 1 N Sama Dengan 1 Berarti 1 Tambah 1 Jadi 2 U 2 Sama Dengan U 1 Tambah Dengan 3 Lalu U 2 Itu Saya Ubah U 2 Itu Samalah Dengan A Tambah B Lalu U 1 Itu Adalah A Tambah 3 Maka A Nya Abis Yang Sisa Tinggal B B Nya Sama Dengan 3 Maka Sudah Kita Temukan B Nya 3 A Nya Sama Dengan 3 Ingat U 1 Itu Sama Artinya Dengan A Berarti Ada A Ada B Ya Kalau Ada A Ada B Itu Artinya U 10 Juga Bakalan Dapat Kita Temukan Nggak Perlu Nyari Sampai Akhir Yang Penting Bisa Nggak Nyarinya Itu Artinya Pernyataan 1 Cukup Untuk Menjawab Sekarang Masuk Ke Pernyataan 2 Kalau Kita Sudah Masuk Ke Pernyataan 2 Pernyataan 1 Sudah Tidak Berguna Berarti Kalau U 3 Tambah U 6 Nilainya Adalah 27 Kalau U 3 Saya Asumsikan N N Sama Dengan 3 N N N 3 Saya Substitusi Lagi Kesini Berarti Menjadi UN Tambah 1 Berarti Jadi U 4 Sama Dengan U 3 Tambah 3 Saya Ganti U 4 Itu Sama Artinya A Tambah 3 B U 3 Itu Sama Artinya A Tambah 2 B Tambahkan Dengan 3 Maka A Abis 3 B Kurang 2 B Berarti B B B B B 3 Kalau B B B Sekarang Saya Kembalikan Ke Sini U 3 Itu Sama Nilainya Dengan A Plus 2 B U 6 Itu A Plus 5 B Kalau Saya Total Berarti Totalnya Menjadi 2 A Tambah 7 B Yang Nilainya Sama Dengan 27 B Sudah Nemu 3 Berarti 2 A Tambah 7 Kali 3 Berarti 21 Sama Dengan 27 Maka 2 A 27 Kurang 21 Berarti 6 Nemudah A Sama Dengan 3 Jadi A 3 B 3 Pertanyaannya Tadi Berapa U 10 U 10 A Tambah 9 B Karena A Ada B Ada Itu Artinya U 10 Juga Bakalan Dapat Kamu Tentemukan Tidak Perlu Sampai Nemukan Hasilnya Itu Artinya Apa Pernyataan 2 Juga Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Berarti Ketika 1 Cukup 2 Juga Cukup Berarti Jawabannya Adalah Jodoh Oke Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Pembahasan Untuk Soal PK Ada 10 Soal Jadi Kalian Pelajari Dengan Baik Baik Setiap Ada Teorinya Kalian Ingat Kalian Tuliskan Semangat Terus Untuk Berlatih Allah Bisa Karena Biasa Jadi Supaya Kalian Bisa PK Maka Kalian Harus Banyak Berlatih Oke Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Hari Ini Sukses Buat Yang Berjuang Untuk UTBK 2025 Semoga Apa Yang Kalian Impikan Bisa Tercapai Oke Tetap Dukung Channelnya Saya Dengan Cara Like Subscribe Dan Share Kepada Teman Teman Yang Membutuhkan Oke Sampai Bertemu Di Lain Waktu Bye Bye